Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto menghadiri halal-bihalal paguyuban Alamahu di Bandung, Jawa Barat pada siang tadi. Dalam sambutannya Wiranto berpesan agar tetap toleransi sebagai budaya Indonesia khususnya saat ini yang sudah masuk dalam tahun politik. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres Wiranto menghadiri halal-bihalal paguyuban Alamahu di Bandung, Sabtu Siang. Paguyuban Alamahu adalah keluarga besar warga Gorontalo yang berada di perantauan. Ratusan warga Gorontalo menghadiri acara yang digelar di Gedung Bandung Convention Center, Bandung, Jawa Barat. Dalam sambutannya Wiranto menyampaikan banyak negara yang masih perang dan berkelahi antar suku belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Wiranto mengaku bersyukur Indonesia bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik. Wiranto juga menyampaikan agar masyarakat tidak hilangkan kelepansi memperlukan budaya Indonesia. Karena ada egoisme di sana, ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling kuat, ada yang merasa paling hebat. Sehingga memaksakan gendang kepada orang lain supaya ikut dia, memaksakan gendang. Inilah sebetulnya masalah. Memaksakan gendang itulah yang kemudian membuat kita kehilangan toleransi yang merupakan budaya bangsa Indonesia sebenarnya. Wiranto yakin bahwa Paguyuban Alamahu bukan organisasi yang tertutup, sehingga akan mampu menjadi rantai kesatuan Indonesia. Ayep Soepandi, Bandung, Jawa Barat